Jadi brai, ini ada produk kebersihan dengan merek sebersih, ini produknya macam-macam brai. Ada pewangi pakaian, pembersih lantai, sabun cuci tangan, sabun cuci mobil, hand sanitizer, pewangi pakaian, softener, pencuci piring, sabun cuci tangan, dan masih banyak lagi brai. Dan harganya itu ya, ekonomis. Ada yang kemasan besar, juga ada yang kemasan kecil, sesuaikan dengan budget dan kebutuhan Anda. Nah, di sini saya itu senang menggunakan sebersih, khususnya untuk sampo cuci mobil. Nah, ini dia. Ini yang tak cari-cari, karena kemasannya besar, petunjuk pemakaian sangat jelas, jadi cuci sampai bersih, tidak takut kehebisan. Untuk Instagramnya berada di sebersih underscore ketintang. Yuk, kepoin aja brai. Selamat mencoba. Oke, brai. Kembali lagi di Ratuari Nyetir. Kita akan melakukan celote harian. Ini posisi saya terdampar di sekitaran Damar Sidoarjo, dekat sama lingkar timur. Oke, kita mulai jalan yuk. Suasana mulai hujan. Kita nyalain lampu senja, karena hujannya cukup gelap, padahal masih di jam 3.20. Untuk cuaca hujan gini ya brai, yang dibutuhkan itu, wiper yang bagus. Jadi, kalau hujannya ketika dihapus kok tambah jelek brai. Sedang lagi ganti brai. Resikonya itu ya. Beset di kaca, sama pandangannya puras. Kalau puras, kalau mungkin siang masih terlihat ya. Tapi kalau sudah malam, aduh, kutu nangis brai. Semoga yang lewat sini buka. Kita mau ke kanan, menuju Betro. Betro Juwanda. Keluar pertigaan ini. Wajib sangat pelan. Wajib sangat hati-hati. Begitu kelihatan jelas, bisa lanjut. Karena kalau kita keluarnya nyelonong, kebiasanya pemula kan nyelonong. Karena males berhenti. Nah, itu resikonya kan ngagetin orang, terus jadi celaka brai. Nah, kenapa kok penyebabnya pemula itu suka nyelonong? Karena pemula itu, terutama yang mobil manual ya. Kalau yang metik sih jarang yang nyelonong. Kalau yang manual itu sering nyelonong, karena mereka merasa kalau mobil sudah berhenti, mau berangkat lagi takut mati. Jadi anak kan nyelonong. Kalau nyelonong kan anti mati. Cuma ngerinya itu menyebalkan itu brai. Jalannya udah dicor ini bagus. Damar si Buduran si Dorjo. Nah, ini pemandangannya masih sawah brai. Nah, gara-gara ini dicor ya. Terus yang samping jadi pendek sekali. Itu kalau hujan apa enggak rawan banjir ya. Mastinya enggak, ding. Soalnya kan di situ resapannya luar biasa. Nah, ini udah mulai deres. Pakai whipper level 2. Wah, daros sekali ini brai. habis mabrak apa tuh mobil. Sampai bannya bengkong semua. Jalannya jelek, harus pelan ini brai. Kalau enggak hancur nih roda. Telepon. Nah, ini jalan di sini tuh gini. Udah cukup sempit ya. Dibonusin. Banyak lubang. Udah sempit. Papasannya sulit. Masih dibonusin untuk ngindar-ngindar. Luar biasa brai. sau oda. Udah sempit. Terima kasih telah menonton! 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 pandangannya cerah ini bro nyalipnya nyepit-nyepit itu itulah alasan kenapa kita kalau bawa mobil usahakan tidak boleh oleng karena kalau oleng pas kita gak sadar oleng motor nyepit nyalain kita bro padahal yang salah dia tapi dia gak mau tau jadi kita kalau bawa mobil itu selalu dan selalu waspada nah ini bro dilema ini bro ada jual cilok ada trek nah ini mumpung ketemu mobil kecil saya goyang kalau pas sama trek ya saya gak berani bro karena gak cukup khawatir sepion saya tukel patah lebih baik sabar beberapa detik jangan nurusin nafsu setan bre bahaya emang mobilnya beruak puas sesaat nyesel nanti kemudian nah ini sudah masuk raya juanda bypass juanda eh berdiri sepat dan Apa itu nak namanya nak? Ini langsung yang boleh ada di sini. Iya. Wah, ini ada perbaikan apa ini? Oh, itu kayaknya dibongkar di jalan depan. Dicor balik. Tuh, ada truk Molen. Oke, Bray. Jadi ini sudah di jalan sedati gede. Kalau ini lurus saja, nanti ketemu perempatan McDonald. Nah, di sini saya sedang mencari sesuatu, Bray. Sesuatu tanpa tujuan. Buat cemilan anak kecil. Jadi ya, nggak perlu kencang-kencang. Yang penting jalan. Sambil matanya lirik kanan-kiri. Nanti kalau ada sesuatu yang diinginkan. Tinggal ini, Bray. Melipir. Melipir santai. Nggak boleh terjadi rem dada. Tunggu... Dia kok habis nyalip malah pelan-pelan. Dia kok habis nyali malah pelan-pelan. Jangan gawatir. Kan bisa lakukan ya. Dua paca. Dua paca. Lari cepat. Lari cepat. Satu tanpa kutip. Satu tanpa eku. Hai nyanyi Lebrai perempatan kalau ke kanan itu ke Bandara Jiwanda jadi di perempatan ini saya menuju ke tol saya mau ke kota karena kalau lewat Hai mana Wadung Asri sepertinya agak padat oke brai jadi ini kita akan menuju tol Jiwanda karena saya akan ke kota-kotanya kota timur maka nanti mungkin saya akan exit di exit di Pondok Chandra nah saya lupa nama exitnya apa tapi itu turunnya langsung ke Pondok Chandra ini ada yang mau nakal kasih dim dulu biar dia takut nah untuk Jiwanda ini tolnya memang agak mahal tapi jauh lebih memanfaat ya jadi nanti exitnya itu langsung ke arah mer serulah brai daripada kita lewat bawah tadi kelamaan dengan biaya 8000 itu udah kebayar banget manfaatnya dari sini ya kalau luruskan ke Bandara ini kita belok kiri brai semoga masih dapat hijau ini masih tak gas dari sini lepas gas kasih perlambatan makin dekat kasih lambat ah sudah dapat merah nah segenting-gentingnya rem tidak boleh langsung dihajar habis nanti penumpangnya nggak enak jadi kita perlahan tekan tambah lagi tambah lagi gitu brai kalau di rem habis ini bisa kelempar kita semua ke depan mabok sih karena saya paling depan maka saya sudah siap-siap dulu kasih sen kiri Oke sudah hijau kasih jalan ke kiri ini ya nah ini tikungan yang halus gimana jangan dibanting tambahin dikit tahan kalau udah bisa ngikutin tahan Oh kurang tambah dikit tahan kurangin dikit tahan kurangin lagi kurangin lagi tuh ya jadi nggak boleh dibanting wak 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 pasti nggak enak nah saat nikung jangan lupa yang dilihat adalah jalan yang akan kita lalui kalau nikung terus kok cuma lihat depan aja lah beloknya aja ke kanan masa lihat depan wow ada truk itu berhenti di pinggir rating kanan kasih dim dulu ya ah jadi mobil yang mau datang itu ngurangin kecepatan nanti nah ini kalau misalkan tadi lupa masuk bandara yang dari sana tadi ya dari perempatan tadi kita bisa masuk juga dari sini Bray ini pintu masuk sekaligus pintu keluar yang mau langsung ke tol ini bisa juga jadi nah ini rating kiri waspada ya kita sen kanan goyang dikit lanjut ini ini awal dari tol Nah kita nanti exitnya tambah sumur itu lima kilo lagi ya yang tembusnya ke pondok Chandra terus ke mer nah ini juga melengkung jalannya miring kita mulai cicil nih juga melengkung lagi mulai nyicil kalau sudah ketemu melengkungnya nah karena ini tajam banget maka dikurangi dulu kecepatan Hai tajam banget ini pada ngambil racing lain kalau di belokin enggak mau gasnya dilepas dulu nanti kalau sudah mau belok gas lagi kecepatan 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 banyak banget tikungan menuju gerbang tolnya ini nah ini ya saya nggak sempet belok lepas gas dulu belokin dikit gas lagi jadi manut nanti seru kalau beloknya gini enggak perlu racing lain enggak papa karena enggak terlalu tajam kayak yang tadi nah itu udah kelihatan gerbang tol lepas gas karena udah kenceng siapin kartu tol dengan saldo yang cukup kalau tangannya selalu kejauhan dari carcisnya ya beli tong tol kasih perlambatan dekatkan ke garis kuning waspada sepionnya kena oke sebentar ya bray tak bayar dulu oke sudah jalan tanda hati-hati tanda hati-hati sudah bisa belok kasih gas iklan 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 nah bray jadi halus banget gerakannya itu penumpang nggak bakal mabok kalau beloknya kayak gitu kalau beloknya diuntal-untal dibanting-banting ngambilnya langsung banyak baliknya langsung banyak pasti pusing sekali nah ini exitnya 500 meter kita kasih sen kiri memang sebentar naik tol tapi efeknya luar biasa jauh lebih memangkas waktu nah ini kalau belok kiri itu ke pondok chandra kalau belok kanan ke mer nah kita mau belok kanan ke mer gitu bray gitu bray tuh ini wajib ke kiri dulu bray ke pondok chandra dulu berarti suruh muterin perumahan sambil lihat-lihat mana rumah yang mau dibeli ya saya langsung ambil kanan ini kan tulisannya gini putar balik khusus roda 2 nah khusus roda 2 gede banget mobil dan truck lewat sana oke kasih perlambatan karena belokannya tajam kasih perlambatan kita mulai putar setir sudah melambat lepas rem setir sudah mau belok kasih gasnya agak dilepas jangan terlalu cepat jangan terlalu los karena kalau terlalu los kecepetan baliknya nah ini kita mau lurus loh lampunya mati bray waspada bray kenceng-kenceng yang dari sana kita masuknya sambil ngelakson supaya mencuri perhatian karena kalau sudah mencuri perhatian satu berhenti-berhenti semua biasanya kasih send kiri ini sudah menu juga Mer masuk jembatan ini sudah masuk Surabaya oke kalau sudah sampai sini sudah gampang sekali karena jalannya tinggal lurus doang ini durasi juga sudah mulai panjang maka begitu saja untuk celota harian mohon maaf menggunakan mobil Matic lagi karena mobil manualnya sedang tidak tersedia bray oke sampai bertemu di video berikutnya terimakasih sudah menonton goodbye bye selamat menikmati